Presiden Jokowi Dodo mengaku sempat melakukan semedi ketika 80 persen anggota Kabinet Indonesia maju memintanya melakukan lockdown sebagai antisipasi meluasnya penularan COVID-19. Tak hanya para menteri, desakan juga datang dari masyarakat yang menyerukan agar pemerintah segera melakukan penguncian total. Seperti diketahui, hingga pandemi berjalan lebih dari dua tahun, tidak ada penerapan lockdown di republik ini. Alasan Presiden tidak mengamini aspirasi itu adalah faktor ekonomi. Jokowi memperkirakan, perekonomian Indonesia akan sangat terganggu jika kebijakan itu diterapkan. Sehingga dia tak mau kondisi tersebut terjadi. Jika lockdown dilakukan, maka perekonomian tanah air bisa mengalami minus 17 persen. Presiden mengaku bersyukur, tidak memilih kebijakan lockdown. Salah satu keuntungan dari tidak pernah melakukan lockdown selama pandemi COVID-19 yakni dapat membuat perekonomian Indonesia terus bergerak. Menurut Jokowi, keberhasilan menjaga perekonomian dan mengendalikan pandemi ini menjadi salah satu fondasi yang baik bagi Indonesia saat mengawali 2022. Terima kasih telah menonton!